Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rastravis TV Kita lanjutkan lagi nih ya Perbincangan saya Dengan peserta Wokso Pucing Planner Sepertaku di PTPN 8 Di samping saya ini ada Pak Eng Sudah malah Pak ya? Betul Pak Eng ini Kan menjadi peserta Wokso Pucing Planner ya Pak ya Kira-kira Ada manfaatnya enggak Pak? Pemiatan wokso yang dilaksanakan Dengan PTPN 8 Alhamdulillah ya Menurut saya ini Ini adalah sesuatu hal yang sangat Bermanfaat sekali Dan ini Sesuatu hal yang wajib diberikan Untuk teman-teman saya semua Dan juga barangkali mungkin Untuk seluruh karyawan Yang akan mempersiapkan Untuk purna karya Atau pensiun Pensiun yang baik Nah Mengenai peparan tadi Pak Dokter Mary Zahendi Kira-kira menurut Bapak gimana Pak? Menurut saya Selama saya mengikuti Workshop ini Beliau memberikan Dan menyampaikan materi Cukup efektif Terus juga Cukup jelas Dan dapat dibahami oleh Seluruh peserta Workshop terutama Saya yang mengikuti Bapak sudah melakukan bisnis Alhamdulillah sudah Pak Sudah Pak ya Saya memulai Tahun 2013 Bersama istri saya Oh Alhamdulillah Itu bisnis apa itu Pak? Kira-kira bisa saya tahu Saya itu Pengemasan atau membuat Packaging Dari YIDI dan Permen Jahe Yang diperuntukkan Atau kami punya Pangsa-pasarnya itu Risatawan-risatawan Daerah Arab Yang ke Indonesia Daerah Timur Tengah Timur Tengah Satu Arab Saudi Dubai Dan Kuwait Nah untuk Sekarang ini Pak Apa Mendapatkan hambatan Gak Pak Di situ Pak Kira-kira Pak Ada hambatan Yang berharga Ada Pak Terutama Yang saya rasakan Itu satu Bahwa Di dalam perjalanan Bisnis ini Ada Apa namanya Sebuah Kompetensi Yang sangat luar biasa Dengan kompetitor Tapi setelah Saya mengikuti Workshop ini Saya terinspirasi Banget Oleh Dokter Merisha Selaku Apa namanya Selaku Coach Atau narasumber Di dalam Workshop ini Karena Satu Kami diarahkan Sesuai dengan Talent kami Dan yang kedua Di dalam Pemodelan Bisnis itu sendiri Nah Bapak Berapa tahun lagi Pak Menjelang Pensiun Dua tahun Sudah mempersiapkannya Itu ya Insya Allah Sudah mempersiapkannya Itu dengan Bisnis Dengan keluarga Pak Dengan bisnis Atau Dengan orang Kami hanya Memanage Bisnis ini Menjalankan Bisnis ini Berdua Dengan istri Bapak Kira-kira Punya Apa Perencanaan Bisnis lain Selain Yang Bapak Sebutkan Sementara Belum Cuman Kalau Berdasarkan Latar belakang Pendidikan Saya Pekerjaan Saya Juga Arahan Dari Doktor Melisa Bahwa saya Itu harus Direkomendasikan Untuk Tiga hal Yang Kesatu Adalah Bisnis Yang sudah Berjalan Yang kedua Bisnis Tentang Konsultan Yang Saya Miliki Terus Yang ketiganya Rumah makan Atau Pertanian Itu yang Direkomendasikan Beliau Nah kira-kira Ada tipusus Untuk Teman-teman Yang Baru Mau melakukan Atau Yang masih Ragu-ragu Untuk Melangkah Ke Jinjang Masa Pensil Kira-kira Tipe apa Yang Bapak Sampaikan Teman-teman Barangkali Sederhana Untuk Saya Satu Kita Optimis Tidak Takut Untuk Menghadapi Masa Pensil Nanti Terutama Setelah Kita Mengikuti Pocop Ini Terus Yang Kedua Kita Telah Dibekali Dengan Ilmu Yang Sebenarnya Berpuluh-puluh Tahun Kita Bekerja Nah Tadi Beliau Menginspirasi Saya Doktor Merisha Itu Harus Kita Menduplikasi Manajemen Yang Telah Di Driving Oleh Direksi Direksi Kita Selama Kita Bekerja Dan Dilakukan Di dalam Bisnis Kita Wah Luar Biasa Oke Terima kasih Pak Eng Perbincangan Saya Dengan Bapak Dan Saya Harapkan Bisnis Bapak Bisa Berjalan Dengan Bagus Oke Para Sahabat Itulah Perbincangan Saya Dengan Pak Eng Selaku Beserta Worksoft Pencuma Benajemen Pak Takut Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Pak Sama-sama Pak Bapak Bapan Bapak Baup Sampai Bapak Bapak dane охedank